Sejumlah warga membersihkan rumah mereka usai terdampak abu vulkanik Gunung Merapi. Jalan desa yang tertutup abu vulkanik juga mulai dibersihkan. Warga hingga kini masih bertahan di rumah, namun sewaktu-waktu siap untuk mengungsi sesuai dengan arahan pemerintah. Sebelumnya, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan awan panas guguran. Ini adalah video amatir yang direkam warga saat Gunung Merapi erupsi. Aktivitas kegempaan Merapi tercatat sebanyak 9 kali dengan amplitude 4 hingga 11 mm. Sementara, vulkanik dalam sebanyak 19 kali dengan amplitude 9 hingga 12 mm. Saat ini, aktivitas Gunung Merapi berada di level 3 atau SIEKA. Dari video amatir, warga nampak panik saat melihat Gunung Merapi erupsi. Warga yang berada tak jauh dari lokasi erupsi berusaha memaju kendaraan, menjauhi zona bahaya. Imbas erupsi Gunung Merapi, kawasan Temanggung, Jawa Tengah juga gelap gulita. Kawasan Temanggung terdampak hujan abu dari awan panas guguran. Sebelumnya, Maksud kami Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, menyatakan awan panas guguran dari erupsi Gunung Merapi yang kali ini adalah yang terbesar dalam kurun waktu setahun terakhir. BPPTKG Yogyakarta juga menyebut potensi bahaya awan panas guguran masih ada, karena saat ini Merapi masih menyimpan 4,7 juta meter kubik kubalava di puncak. Berdasarkan catatan BPPTKG Yogyakarta, erupsi terjadi sejak pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan hingga lebih dari pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, masih terus terjadi guguran awan panas yang meluncur ke arah barat daya di hulu Sungai Bebeng dan Kerasa. Meski demikian, BPPTKG Yogyakarta menyebut luncuran awan panas masih di bawah radius 7 km dari puncak, sehingga masih diketajarkan aman. Jarak awan panas dalam satu tahun terakhir ini, yang paling besar itu adalah yang terjadi pada hari ini. Potensi bahayanya masih tinggi, potensi untuk keluarnya mahmat dari dalam gunung ini masih tinggi. Sehingga kenapa status siaga masih ditetapkan. Dari data BPBD Provinsi Jawa Tengah, sebaran hujan abu vulkanik cukup luas. Selain Magelang, terdapat sejumlah titik yang juga ikut terdampak. Lima titik yang terdampak antara lain Magelang, Kota Magelang, Boyolali, Temanggung, dan Wonosobo. Ketebalan abu vulkanik di masing-masing titik berbeda. Sampai saat ini belum ada warga yang mengungsi. Adanya erosi gunung rapi, di mana terjadi awan panas guguran ya, APG, dan begitu, yang arahnya ke Barat Daya, di mana di situ ada masuk dikali keresek sama... Kerasak sama... Kerasak sama... Bembeng. Bembeng, apa ya, gitu ya. Nah, kemudian, tapi dampak apu vulkaniknya itu ke Barat Laut. Penjelasan dari BBB TKK begitu. Dan ini sampai di... Sampai di Wonosobo. Pasca erupsi gunung rapi Sabtu kemarin, aktivitas penerbangan di dua bandara yakni di bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, dan Adi Sucipto, Sleman, masih normal. Tidak ada laporan penundaan penerbangan dan dampak dari dampak erupsi tersebut. Pihak otoritas bandara melakukan paper test di dua bandara yakni Yogyakarta International Airport dan Adi Sucipto. Dari hasil paper test di tiga titik yakni ujung barat, timur, dan di tengah yakni apron hasilnya negatif debu vulkanik. Tadi siang kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi guguran awan panas di Gunung Merapi. Dan informasi ini kami dapatkan dari BMKG di Bandara Yogyakarta International Airport yang terjadi pukul 12.00 lewat 12.00. Kami dari Manajemen Angkasa Pura, Bandara Yogyakarta International Airport, dan Adi Sucipto.